Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di channel youtube saya kali ini saya akan membuat sambal tempe lombok goreng ya teman-teman nah bagi teman-teman yang selalu nonton video ini jangan lupa ya untuk di like, di komen, di subscribe dan juga jangan lupa dibunyikan lonceng notifikasinya karena akan ada video video yang akan saya upload di channel youtube ini nah kita masuk ke bahan-bahannya yang simple untuk sambal tempe lombok goreng ada disini ya teman-teman, ada bawang merah ada saya memakai 6 siung, ada bawang putih, saya pakai 4 siung perbandingannya cabai secukupnya, tempe tempenya ini tempe bungkus daun ya teman-teman kalau teman-teman mau pakai bungkus plastik juga bisa teman-teman karena kalau pakai bungkus daun ini wanginya lebih dapet ya teman-teman wangi dari daunnya itu dan saya saranin untuk tempenya yang masih berbiji-biji atau yang belum jadi ya teman-teman karena akan membuat tekstur dari sambal tempenya nambah yahut dan juga minyak goreng untuk kita menggoreng tempe dan juga lombok bawangnya nah step pertama yang saya kita coba adalah untuk memanaskan minyak dan kita memasukkan tempe yang sudah kita geret-geret saya memotongnya memang nggak saya potong jadi saya pakai tebel gitu ya karena suka saya yang tempenya itu nggak terlalu kering kalau teman-teman mau kering bisa diiris-iris dan digoreng sampai kering kalau saya cukup digoreng sampai setengah mateng aja sampai warnanya golden seperti ini kita balik lalu nanti kita angkat ya teman-teman jadi tempenya itu nggak kering masih basah gitu ya teman-teman jadi enak tegan muslehra mau yang keriuk-keriuk juga bisa digoreng agak tipis dan digoreng kering nah lanjut step berikutnya kita goreng dulu bawang merah dan bawang putih ya teman-teman ingat perbandingannya 2 banding 1 2 banding 1 itu 2 bawang merah dan 1 bawang putih ya teman-teman kita tutup kita biarkan dulu sampai setengah masak ini sudah setengah masak jangan lupa kita aduk-aduk biar nggak ada yang gosong ini wangi banget ya teman-teman mau gorengan dari bawang merah dan bawang putih ini nah lalu kita masukkan lagi cabai atau cabai rawitnya jangan lupa ditutup ya setelah kita oseng-oseng gini langsung kita tutup karena pasti dia akan beledos-beledos kalau mau nggak mau meledak-meledak bisa kita lukain sedikit dulu cabainya ya teman-teman kita goreng sampai dengan dia matang lalu kita tiriskan setelah tiris langsung kita siapkan cobek langsung kita taruh dalam cobek lalu kita jangan lupa ditambahkan seasoning seperti biasa ada garam ada penyedap rasa kalau nggak mau pakai juga skip juga boleh lalu jangan lupa gula karena saya tipikal orang suka sambal yang pedas manis ya teman-teman semua jadi saya agak banyakin gulanya kita ulek nah saya ulek ini nggak sampai hancur ya teman-teman yang hancur tuh hanya cabai dan juga bawang putih kalau untuk bawang merahnya saya suka masih ada lembar-lembaran bawang merah jadi pada saat dimakan menambahkan rasa pada mulut kita ya teman-teman nih kalian harus coba di rumah kalau pulang kerja nggak sempat masak ada tempe di kulkas ada bawang merah, bawang putih, ada cabai langsung aja kuih dibikin dijamin mantul pokoknya kita ulek jangan sampai halus betul ya teman-teman tapi tergantung selera kalau teman-teman mau halus juga nggak apa-apa nah bagi teman-teman semua jangan lupa untuk di subscribe dulu ya ada tombol merah di bawah dan dibunyikan juga lonceng notifikasinya karena akan ada video video yang akan saya upload nah setelah dirasa cukup halus selalu kita siram dengan sedikit minyak yang kita bekas menggoreng tadi teman-teman agar agak basah-basah sedikit sambalnya ini kalian semua harus coba ini pasti enak banget teman-teman nanti saya buat ada 2 versi ada versi yang sambal kemangi dan juga ada versi yang sambal lombok goreng tinggal pilih yang mana aja yang sedap semuanya pasti juga sedap banget nah setelah sambalnya ini halus nih lihat nih penampakan dari sambalnya ya sudah kita siram dengan minyak panas tadi tuh lalu kita ambil tempe yang sudah kita goreng tadi lalu kita bejek-bejek atau kita hancurkan di cobeknya bersama dengan sambalnya tadi nih lihat nih penampakannya aduh bikin perut lapar nih kalau saya makannya suka baru dicaburin sama kecap ya teman-teman semua di nasinya oh mantul ya pokoknya gak suka pakai apa-apa lagi cukup dengan sambal tempe lombok goreng nih bikin rasanya mantul banget nih lihat nih sambalnya nih apang kalian gak ngilar pokoknya kalian harus coba menu simple dari riski sikit risah yuk ya teman-teman semua nih lihat nih penampakannya wuuuh bikin lapar pokoknya di bejek-bejek sambal mantap pokoknya teman-teman semua nah bagi teman-teman semua yang sudah nonton video ini jangan lupa untuk di klik di like ya di komen di subscribe dan jangan lupa untuk dibunyikan juga lonceng notifikasinya karena akan ada video video videonya yang akan saya upload di channel youtube ini terima kasih banyak yang sudah nonton dan jangan lupa untuk di share ke sosial media teman-teman semua terima kasih banyak selamat menikmati